Nebuchadnezzar II merupakan Raja Babylonia kuno yang memerintah antara tahun 605-562 sebul masehi yang menggantikan ayahnya Nabopolassar yang telah mengalahkan kerajaan Asyur dengan bantuan kerajaan media sehingga Babylonia bebas dari kekuasaan Asyur kemudian Nabopolassar melanjutkan menaklukkan atas wilayah Asyur dengan demikian secara tidak langsung dia telah menyiapkan kekuasaan yang stabil dan kekayaan yang cukup bagi anaknya untuk membangun dan mengembangkan Babylonia Nebuchadnezzar menikah dengan putri kerajaan media yang bernama Amitis dengan pernikahan ini dia telah mengamankan hubungan baik antara media dan Babylonia selain itu menurut beberapa sumber karena Amitis inilah Nebuchadnezzar membangun taman gantung Babel yang megah untuk mengobati rasa rindu istrinya itu pada tanah kelahirannya dan berikut ini adalah sejarah Nebuchadnezzar II selengkapnya Nebuchadnezzar II kemungkinan lahir pada tahun 634 sebelum masehi di wilayah Kasdim yang berada di tenggara Babylonia nama lahirnya adalah Nabukudur Usur dalam bahasa Kasdim sedangkan Nebuchadnezzar adalah sebutan dari orang Israel di Kanan dia merupakan putra sulung seorang jenderal Babylonia dini militer kerajaan Asyur yang dikenal sebagai Nabupu Lasar di saat itu Babylonia masih ada di bawah kekuasaan Asyur sampai kerajaan itu melemah saat dalam pemerintahan Raja Asyur terakhir Asur Banipal pada tahun 627 sebelum masehi Asyur mengirim dua wakilnya untuk mengambil alih secara penuh wilayah Babel tapi Nabupu Lasar menolak hal tersebut dan ia berusaha mempertahankan tanah kelahirannya itu dan ia pun berhasil memukul mundur pasukan Asyur kemudian Nabupu Lasar dimahkotai sebagai Raja Babylonia pada tahun 626 sebelum masehi setelah merdeka dari cengkraman Asyur Nabupu Lasar mengembangkan Babylonia dengan menaklukkan semua wilayah bekas kerajaan Asyur kemudian wilayah lain bersama dengan putra sulungnya setelah kematian Nabupu Lasar pada tanggal 16 Agustus tahun 605 sebelum masehi Nebuchadnezzar segera naik tahta hanya dalam waktu tiga minggu lalu pada tahun 604 sebelum masehi ia melancarkan ekspedisi militer di wilayah Syria dan Palestina dari bulan Juni hingga Desember di tahun itu dalam ekspedisi tersebut Nebuchadnezzar telah menerima penyerahan dari negara-negara kecil di sana seperti Yehuda selain itu ia juga berhasil menaklukkan kota Askelon dengan tambahan pasukan dari tentara bayaran Yunani Babylon melanjutkan perluasan wilayahnya di Palestina sampai 3 tahun ke depan namun ekspedisi itu mengalami hambatan saat pasukan Babylon bentrok dengan Mesir sampai mereka mendapat kerugian besar masalah ini dibarengi dengan pemberontakan beberapa negara bawahannya termasuk Yehuda hal ini pun membuat kampanye dihentikan untuk sementara waktu sampai pada akhir tahun 599 atau 598 sebelum masehi Nebuchadnezzar kembali melanjutkan ekspedisi yang dimulai dengan menyerang suku-suku Arab sebagai persiapan untuk menaklukkan kembali Yehuda setahun kemudian Nebuchadnezzar mulai menyerang Yehuda dan ia berhasil menguasai Yerusalem pada tanggal 16 Maret tahun 597 sebelum masehi serta mengirim Raja Yoyahin ke Babylonia setelah sukses di Palestina Raja Babel itu melanjutkan kampanye-nya di Suriah tapi tidak lama kemudian ia harus pergi ke Babylonia Timur untuk mengatasi serangan invasi yang kemungkinan dari kerajaan elam pada tahun 596 atau 595 sebelum masehi Babylonia sendiri mengalami pemberontakan yang melibatkan unsur militer tapi masalah itu berhasil diatasi oleh Nebuchadnezzar kegiatan militer Nebuchadnezzar selain yang disebutkan tadi sudah tidak ketahui secara kronik tapi dari sumber lain misalnya Alkitab telah menyebutkan kalau Nebuchadnezzar telah melancarkan serangan lain di Yerusalem mengepung Tirus dan ia juga disebutkan pernah menginvasi Mesir selain aktif melancarkan pergerakan militer Nebuchadnezzar II juga aktif untuk membangun Babylonia ia telah menyelesaikan dan memperluas benteng yang sudah dibangun oleh ayahnya selain itu dia juga telah membangun parit dan tembok pertahanan yang baru membangun jalan prosesi upacara dengan batu kapur dan membangun kuil-kuil utama pada tahun 600 sebelum masehi Babylonia sangat terkenal dengan militer dan kemegahannya sehingga dianggap sebagai pusat dunia oleh orang Babel sendiri salah satu bukti kemegahan itu adalah kuil-kuil dan monumen-monumen saat itu diberi ornamen khusus dan dapat diakses dengan jalan-jalan baru yang disebut sebagai jalan prosesi jalan ini memiliki lebar 21 meter dan membentang dari kompleks kuil yang ada di jantung kota sampai gerbang istar yang berjarak hampir 1 km jalan itu dilengkapi dengan tembok di kedua sisinya yang dihiasi dengan gambar singa, naga, banteng, dan bunga emas Nebuchadnezzar II sangat bangga dengan jalan prosesi dan gerbang istarnya sampai ia membuat sebuah prosesi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan alasannya membangun jalan dan gerbang itu tembok Babel dan gerbang istar dianggap sangat mengesankan dan harusnya pantas untuk masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno selain dua bangunan itu Nebuchadnezzar dipercaya juga telah membangun sebuah taman yang megah dan indah yang terkenal dengan sebutan Taman Gantung Babylonia yang masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno dari sekian bangunan megah yang ada di daftar itu hanya Taman Gantung Babylonia saja yang keberadaannya masih diperdebatkan karena tidak ditemukan bukti arkeologis tentang bangunan itu sedangkan satu-satunya naskah yang menceritakan Taman Gantung diketahui berasal dari zaman di mana Babylonia sendiri telah runtuh dan di dalam prasasti yang ditulis oleh Nebuchadnezzar II sendiri yang berisi tentang keindahan kotanya tidak disebutkan tentang Taman Gantung selain sebagai ahli taktik dan strategi yang brilian Nebuchadnezzar juga ahli dalam urusan diplomasi internasional hal ini dibuktikan saat ia mengirim seorang duta besar untuk menengahi konflik antara media dan lidia di Asia kecil Nebuchadnezzar II meninggal sekitar tahun 561 sebelum masehi dan digantikan oleh putranya yang bernama Awil Marduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!